Intro Halo Sobat Kompas TV, saat kita update 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini, Minggu 7 Juli 2024 bersama saya, Pompesio Linda. Istana memastikan pembangunan rumah pensiun bagi Presiden Joghoyawa Presmaru Amin sudah sesuai dengan aturan. Hal yang disampaikan setelah khusus Presiden Grace Natali merespons kritik pengadaan rumah pensiun Presiden yang nilai tak etis karena masa jabatan yang belum selesai. Grace menyebut, Pak Luingga mekanisme pengadaan rumah pensiun ini telat selaras dengan Permenku Nomor 120 Tahun 2022. Pembangunan pun saat ini masih dalam taap pemeratan tanah, sehingga bisa dipastikan serat terima baru bisa dilakukan setelah masa jabatan Presiden Joghoyusai. Terkait pembangunan rumah pensiun bagi Bapak Presiden, ini semua sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Garis Miring PMK 06 Garis Miring 2022 tentang penyediaan standar kelayakan dan penghitungan nilai bagi rumah kediaman mantan Presiden dan atau wakil Presiden Republik Indonesia. Di situ diatur dengan jelas terkait dengan pagu dan juga waktu pengadaan dan semuanya sudah sesuai dengan ketentuan. Terkait biaya pemeliharaan, ini tidak akan menjadi tanggungan negara, melainkan menjadi tanggungan dari pemilik rumah. Pembangunan rumah sendiri saat ini masih dalam proses awal sekali, masih pemerataan tanah. Oleh karenanya bisa dipastikan ketika Bapak Presiden pensiun bulan Oktober nanti, prosesnya masih jauh dari selesai. Kemungkinan besar malah mungkin baru satu tahun setelah masa pensiun baru bisa diserah terimakan. Keluarga dan kuasa hukum buka suara terkait seorang pemuda berinisial MRR yang diduga mengalami penyeksaan dan penyekapan oleh sekitar 30 orang selama 3 bulan di kawasan Burensawit, Jakarta Timur. Kuasa hukum korban menyebut kasus ini berau dari kesepakatan jual beli mobil antara korban dan terlapor berinisial HRH. Yang bilang korban disekap dan isiksa secara kejam selama 3 bulan di salah satu kafe di kawasan Burensawit, Jakarta Timur. Kuasa hukum mengatakan sampai saat ini polisi belum mengamankan barang bukti dan merisah para terduga pelaku. Dan dapat segera bertindak untuk menangkap pihak-pihak yang terlibat karena kami sudah melakukan pelaporan itu dari tanggal 19 Juni. Dan sampai dengan saat ini baru saksi pelapor saja yang dipanggil dan belum ada saksi dari terlapor seperti itu. Kami harap bahwa semua bukti-bukti itu bisa langsung diambil. Sejumlah nama muncul sebagai bakal calon gubernur Jakarta yang akan diusung PSI adalah Ketua Umum PSI di Kaisang Pangarep hingga Riwankam. Sejumlah Dewan Pimpinan DR atau DPD Partai Soldaritas Indonesia di Jakarta telah mantap merekomendasikan sejumlah nama untuk dipilih PSI menjadi calon gubernur. Dari usulan tersebut, ada nama Kaisang Pangarep, Riwankam, IPJ Gubernur Jakarta Herugudi hingga Sandiaga Uno. Jumur PSI Dedek Prayudi bilang DPP PSI belum mengercutkan nama karena menunggu asi pleno di Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan Kepulauan Seribu. Misalnya dari Jakarta Selatan disini sudah direkomendasikan 6 nama yaitu 1 Mas Kaisang, 2 Kang Emil, Ibu Fahira Idris, Bang Nurmansyah Lubis, Bro Agus Hamonangan, juga Bang Eriko dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Lalu dari Jakarta Pusat sudah dirampungkan atau sudah direkomendasikan 6 nama yaitu Mas Kaisang Pangarep, Pak Heru Budi ya PJ Gubernur, Kang Emil, Bang Sandiaga Uno, Bang Fajar Sidik, juga Mas Pras Edi Marsudi yang kini menjabat sebagai Ketua DPRD DKI. Sementara Jakarta Utara sudah mengajukan 5 nama untuk direkomendasikan kepada DPW PSI DKI yaitu 1 Mas Kaisang Pangarep, 2 Sis Grace Natali, Kang Emil, Pak Heru Budi ya PJ Gubernur, juga Mas Menteri Mas Nadi Makarim. Nah sahabat Pompas TV itu dia 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini. Saya Pompas Nolingga, pamit dulu diri. Jangan lupa di like, di komen, dan subscribe untuk Pompas TV.